Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menepis kabar yang menyebutkan pesawat lain RJT 610 sempat meledak sebelum jatuh. Beberapa saksi tidak mendengar suara ledakan, melainkan melihat pesawat yang turun dari ketinggian. Tampaknya tidak meledak, karena ada beberapa saksi tidak mendengar ledakan, tetapi melihat bahwa pesawat yang ini turun dari ketinggian sampai ke dalam laut. Sementara itu, Kutua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono memperkirakan badan pesawat yang mengangkut 188 jiwa tersebut tidak lagi utuh. Sebelumnya, pesawat Lain Air dengan nomor penerbangan JT 610 jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 tersebut diduga jatuh sekitar 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. KNKT pastikan 13 menit terakhir yang terjadi pada pesawat itu baru bisa diungkap setelah black box pesawat ditemukan. Willy Azhari melaporkan untuk NET.